Selamat datang di Wibus Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Krill Online. Kemarin, Res memasuki dungeon Marina, dan ia malah menemui bos monster Marina. Itu berupa arwah ya, dan itu sangat susah sekali untuk dikalahkan. Tapi, Res berhasil menemukan titik lemahnya. Dan ya, seperti apa Res dan party yang mengalahkan bos dungeon itu, kita langsung ajalah dicapcus. Dan ternyata, ya teman-teman Res langsung ditangkap si monster Marina itu. Waduh-waduh, Tiger, Swordman, Mango, dan Nona Karen ditangkap si monster itu. Waduh, gas banget. Tapi, ya, Res sudah melihat kelemahan dari monster Marina itu, yaitu itu ya, ada di salib di belakangnya. Dan ya, Marina itu menatap Res dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Tapi, Res masih mengaktifkan skill weak point. Ia menyusun rencana untuk menyerang salib itu. Kemudian, Miao datang. Ya, Res menyuruh Miao untuk menyembuhkan Mango. Ia sedang ditangkap. Tolong sembuhkan dia, Miao. Oke, siap. Miao pun langsung menyembuhkan Mango. Ia langsung mengaktifkan skill heal. Kemudian, Res langsung berlari. Ia menyerang monster Marina. Marina pun langsung bersiap untuk serangan Res. Ia langsung menyerang dengan rambut-rambutnya. Waduh, Res pun bertahan dari serangan itu. Marina pun tetap mengoceh ya. Ia merasa jengel banget dengan manusia-manusia ini. Kenapa manusia-manusia ini malah menyerang dirinya. Ia tidak memiliki salah apapun terhadap manusia. Ia cuma menculik bocil-bocil. Waduh, itu ya salah dasar tolong-tolong. Ya, Res tetap berlari. Ia menghindari serangan rambut dari monster Marina. Tapi Marina tetap melawan. Ya, ia berusaha untuk menangkap si Rice. Tapi ternyata, Res sudah ada di belakang Marina. Ia sudah ada di dekat si salib itu. Dan okelah, Marina pun jengkel. Ia langsung menghajar si Rice. Rice mau ditusuk-tusuk sama rambut itu. Tapi, ya, Mengo datang. Ia langsung menghalau rambut-rambut itu dari Rice. Wah, Tuan Rice, cepatlah. Kau pasti memiliki rencana yang hebat. Aku menantikannya. Oke, terima kasih, Mango. Terima kasih atas dukungannya. Oke, Mr. Rice. Kau adalah yang terhebat. Jadi, tolong bantu kami. Dan buzi. Ya, Mango menghalau rambut-rambut itu dengan sentral fokus. Mantap dah. Dan ya, Rice pun langsung melompat. Ia melompat ke arah salib yang bercahaya itu. Dan oke, inilah ujungnya. Fokus, tip, dan tungkar. Waduh, malahan jebol langsung. Ya, setelah diserang, malah jebol itu salibnya. Dan ternyata, waduh, itu ternyata ada gua. Ya, Rice malah menghajar salib itu dan hancur menjadi gua. Kemudian, ikatan dari si Marina mengendor. Ya, si Swatman dan Karen langsung melepaskan diri. Dan ternyata, Rice melihat ada sesuatu yang tampak mencurigakan. Itu ternyata adalah mayat si Marina. Walah, dia ternyata ada di sini. Ya, mayatnya ada di sini itu. Waduh, waduh. Kemudian, semua teman parti Rice telah lepas dari ikatan Moser Marina. Nah, Marina malah ngamuk. Ia berubah bentuk. Ia langsung mengancam member parti dari Rice. Waduh, waduh, gaswat. Malah tambah menakutkan. Tapi Rice malah jadi bingung. Nah, ini gimana? Ini mau diapain ini mayatnya? Apa di tubles saja, Pak? Malah jadi bingung. Tapi Moser Marina langsung merau-rau. Ia malah mau mengamuk kepada teman-teman Rice. Oke lah, Rice pun tidak akan ragu lagi. Ia akan mencoba untuk menyerang mayat ini. Dan... Gile, gile, gile. Manggul langsung menahan serangan dari Moser Marina. Dan si Rice pun mulai memperhatikan apa yang harus ia lakukan. Cepatlah, Mr. Rice. Kita akan menahan serangan dari Moser ini. Tolonglah, Mr. Rice. Cepat, cepat, cepat. Jir, malah dicot itu. Si Tiger. Ia terkena serangan dari Moser Marina itu. Dan wukillah. Rice pun bersiap untuk menubles dan tung. Waduh, si Karen malah diserang sama Moser Marina itu. Ia malah mengaung-aung itu. Dan ternyata... Wajir, malah beneran mau ditubles itu. Moser Marina langsung kesakitan dan cerak. Yah, ia kesakitan karena mayatnya ditubles. Ia malah langsung berraung-raung tidak jelas itu dah. Cepat bukul Moser itu. Cepat serang-serang-serang. Ucap Rice. Dan oke. Manggul pun bersiap untuk menyerangnya. Dan... Fokus sentral. Dan kena itu. Langsung kena damage itu si Marina. Dan siung... Jir, silau banget. Ternyata memang bener. Setelah diserang mayatnya. Langsung diserang si Moser itu. Dan itu langsung terkena damage. Ternyata seperti itu ya rahasianya. Tapi... Ya, Moser Marina masih hidup. Ia malah ngamuk-ngamuk. Bangke bener. Kenapa kau menyerangku? Jir, menakutkan. Dan siung... Ditubles lagi itu mayatnya si Marina. Dan... Berhasil diserang. Ya, Rice kembali menubles si mayatnya. Dan... Kembali diserang. Ternyata Moser Marina sadar. Kalau mayatnya sedang ditubles-tubles itu. Waduh, waduh. Ya, Moser Marina pun langsung menuju ke Rice. Yang mau menghentikan Rice. Bangke bener. Apa yang kau lakukan? Dan kemudian Rice mengeluarkan kantung racun untuk menghalau si Moser Marina. Dan... Ya, si Marina terkena paralais. Itu membuat Marina berhenti bergerak. Ya, Minggu pun langsung meluncur. Ia akan menyerang si Moser Marina itu. Dan... Oke. Rice pun langsung... Ia menubles si mayat Marina yang ada di situ. Hentikan. Hentikan itu. Hentikan. Ya, si Marina berteriak-teriak. Ia kesakitan. Manggo terus menyerang. Ia menyuruh Rice untuk terus menyerang si mayat itu. Dan... Jir. Jir. Langsung ditubles dengan sekuat-kuatnya. Ya, Moser Marina pun langsung kesakitan. Ia malah mau menghilang itu. Dan... Jir. 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 Ada angin yang menggempas tajam di tubuh Marina. Ia berteriak sekencang-kencangnya. Sampai-sampai. Manggo dan tim parti lainnya. Itu ya terhempas oleh angin tersebut. Dan ya, notifikasi pun muncul. Penaklukan tempat persembunyian Marina telah selesai. Wah, berhasil ya. Walau-walau-walau. Apa benar berhasil? Tapi... Ya, itu si Moser Marina masih ada di situ. Ia belum menghilang. Dan ternyata... Setelah semua terjadi, aku pantas untuk mudar. Tahun paling akhir saat aku masih menjadi manusia adalah sebuah wabah yang mengerikan dan mengutuk kota. Saat itu, bahkan orang dewasa yang benar-benar sehat tidak bisa menanganinya. Dan hal ini membawa kematian pada anak-anak kota dan rasa sakit dari kehilangan anak-anak mereka jauh lebih buruk daripada tekanan penyakit apapun. Orang desa mengatakan bahwa itu adalah duka yang memedalam. Banyak sekali orang yang meninggal dan diikuti oleh anak-anak mereka yang meninggal. Dan berakhir juga semua desanya telah meninggal. Oleh karena itu, aku menjadi seorang penyihir untuk menjelamatkan mereka semua. Waduh, malahan. Ya, Marina malah menjelamatkan mereka semua dan dituduh sebagai penyihir. Waduh, waduh. Ini semua ternyata salah paham. Lihat terus kenapa ia jadi monster. Tuan Res, ini alur ceritanya sangat-sangat membagungkan. Aku sangat tidak suka dengan hal ini. Ya, ternyata si Marina itu baik ya. Ia dituduh penyihir karena ia dituduh membawa wabah penyakit bagi warga desa. Ia pun kabur ke tempat persembunyian ini. Dan ia malah menjadi roh kendayangan itu ya. Waduh, waduh. Malahan. Dan ya, monster Marina pun terdiam. Dan ia pun menangis cairan merah. Walah, malahan. Dan oke, Menggo pun mendapatkan notifikasi. Yaitu hadiah. Ya, ia mendapatkan hadiah dari pemburuan ini. Wah, wah, wah. Mantap. Ia mendapatkan hadiah 5 juta won. Dan juga 1 juta XP. Wah, mantap. Menggo juga diberi gelar. Yaitu pemburu penyihir. Wah, wah, wah. Gile bener. Menggo senang sekali. Ia akhirnya memiliki titel ya. Waduh, rail online ini memang benar-benar mantap. Tapi, ceritanya memang sangat-sangat memilukan. Masa ngekill wanita yang dituduh penyihir sama warga desa. Walah, walah, walah. Ternyata itu cuma roh kendayangan. Kemudian, Reis mengecek sesuatu. Ia merasa ada yang aneh dengan misi ini. Soalnya, ia melihat si roh dari Marina itu masih berada di situ. Dan ia pun mengecek kondisinya. Waduh, itu ada sebuah cincin. Itu cincin dijadikan kalung ya. Namanya Elisa. Elisa. Seperti pernah mendengar nama itu. Tapi di mana ya? Waduh, waduh. Elisa, Elisa, Elisa. Waduh, siapa ya kira-kira yang nama Elisa itu? Kemudian, Reis bertanya kepada roh itu. Kenapa kalungmu ini bernama Elisa? Siapa Elisa itu? Dan ternyata, Tuing! Malah muncul quest tersembunyi. Kebencian Marina. Sarat quest adalah nyawa Marina selama 500 tahun. Dan juga, kalau gagal, status poinnya berkurang 5 secara permanen. Waduh, malahan. Yah, Minggu yang sedang senang pun melihat One Rise. Akan tetapi, yang ia lihat malah sesuatu yang lebih mengerikan. Soalnya, roh dari si Marina itu malah memancarkan cahaya kutukan wala-wala. Roh itu malah menatap pres dengan tatapan yang aneh. Akan tetapi, itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi, Elisa itu adalah sebuah nama. Yah, itu adalah nama anak dari si Marina. Nah, Elisa itu adalah anak Marina yang suka dengan masakan seafood, kepiting, udang. Dia sangat suka sekali makan itu. Dan juga, Elisa itu suka bermain boneka beruang. Dan juga boneka kelinci. Wah, wah, wah. Dia adalah anak yang periang. Ya, itu adalah anak dari si Marina, yaitu Elisa. Dan ternyata, Marina ini sangat dendam sekali kepada warga desa. Soalnya, warga desa menuduh dia sebagai seorang penyihir. Dan mengorbankan Elisa sebagai pengorbanan untuk menghentikan kutukan. Padahal itu adalah sebuah wabah penyakit. Dasar benar-benar bangkit, warga desa. Waduh, waduh. Mendengar cerita itu, Rice pun melakukan sesuatu. Tapi, Mago langsung bergerak. Ya, ia khawatir dengan Tuan Rice. Ia merasa Tuan Rice dalam keadaan bahaya. Dan... Jir, ia langsung menyerang Marina yang telah berubah menjadi demon. Waduh, waduh. Ya, si Mago itu langsung mengeluarkan serangan fokus sentral kepada demon itu. Dan... Jir, dengan mudahnya ditangkis pakai tangan itu. Waduh, gili-gili-gili. Sebenarnya, apa itu ya? Kenapa monsternya kuat sekali? Ampun, dah. Minggu merasa dirinya sangat-sangat lemah di hadapan demon itu. Tapi, Rice berpikir lain. Sepertinya, quest ini berkaitan dengan si Elisa ya. Apakah Marina itu adalah sejenis quest yang tidak bisa dikalahkan? Sepertinya, monster itu tidak harus dikalahkan dengan peperangan. Oke lah, akan aku coba sesuatu yang lain. Kemudian, ada notifikasi muncul. Notifikasi itu memberitahu kalau Rice menemukan benda quest. Benda quest. Apa ada tuh? Ternyata itu adalah tomat. Itu adalah tomat yang tumbuh di area gua. Ada juga itu ya, daun basil. Walah, kenapa ada sayur-sayuran di sini? Kemudian, ada tanda di situ. Yah, aku benar-benar menikmati makanannya. Lah, apa maksudnya dah? Rice jadi bingung dengan hal tersebut. Apa maksudnya dengan tanda-tanda ini? Kemudian, Minggu dibantu oleh tigre. Ia mau menyerang demon itu. Banggi benar, itu kuat sekali. Kita harus bekerja sama. Agaknya, tapi... Waduh, kenapa tuan Rice malah masak? Ini sedang genting. Kita sedang melawan boss dungeon malah masak. Gimana itu dah? Yah, semua parti Rice jadi bingung. Mereka semua ngelak melihat kelakuan dari Rice. Dan ya, Rice pun memasak tomat yang ada di situ. Ia juga menaruh bumbu-bumbu yang ada di situ. Wah, ternyata malah beneran masak itu. Kemudian, Rice mengupas tomat. Dan tomatnya, wah, wah, wah. Ini tomat yang besar. Rasanya pasti enak polini. Minggu pun bertanya kepada Rice. Apa yang kau lakukan, tuan Rice? Kenapa kau memasak? Ini dalam keadaan genting. Menggu, apa kau tidak menyadarinya? Waduh, menyadari apa, tuan Rice? Yah, menyadari kalau ini adalah soup seafood tomat yang winak. Jir, malahan. Kita sedang perang. Malah mau masak. Malah membahas makanan. Waduh, waduh. Gimana sih anda, tuan Rice? Wala, wala, wala. Rice saat ini mendapatkan quest tersembunyi. Yaitu, geluhan Marina. Pesaratannya adalah menenangkan jiwa Marina. Dan itu akan selesai jika Rice bisa menenangkan jiwa si Marina. Tapi jika gagal, status poinnya akan berkurang 5. Wah, gas, wadah. Dan ternyata, Rice memasak. Itu ya, memasak seafood. Waduh, waduh. Di saat gendeng seperti ini, malah masak. Kemudian, Rice diberi waktu 1 menit lagi untuk menyelesaikan quest ini. Dan si demon Marina itu melihat ke arah Rice. Walah, wala, wala. Gas, what? Tapi, waduh, dah belum matel. Dicoba dulu, dicoba dulu. Barangkali sudah enak. Yah, Rice pun mencobanya. Kemudian, Mego menatap si demon itu. Ia memperhatikan si demon itu. Supaya ia tidak menyerang Rice yang sedang masak. Ia percaya kalau Rice pasti sedang melakukan sesuatu. Dan, wow. Njir, si demon Marina malah mengejar si Rice. Walah, wala, wala. Masaknya belum selesai. Malah sudah dideketin sama si demon Marina. Yah, Rice tetap duduk saja. Ia tetap santai untuk memasak-masakannya. Dan ternyata, wow. Njir, demon Marina merau-rau. Tapi, Rice melihat itu santai-santai saja dan tetap fokus untuk memasak. Dan kemudian, Munggo, nyonya, silahkan dimakan. Yah, ternyata itu soup seafood pencuci mulut ya. Itu sudah jadi tuh. Masakan Rice sudah jadi. Dan langsung disajikan kepada si Marina. Dan Marina malah bingung. Waduh, ia malah teringat dengan anaknya. Yah, melihat makanan itu. Ia teringat dengan Elise. Elise adalah anaknya itu ya. Dan yah, ia pun menatap masakan seafood itu. Waduh, waduh. Ia pun tanpa disadari mendengar suara Elise membanggil dirinya. Ibu, ibu, ibu. Wah, kaswat. Si demon Marina itu langsung menatap Rice dengan wajah penasaran. Ia menatap Rice seolah-olah ia merasa anaknya telah hadir di sini. Dan ternyata, waduh, waduh. Si Marina melihat masakan itu dengan tatapan sedu. Sepertinya ia mulai bersedih dengan melihat masakan itu. Yah, silahkan demon Marina. Silahkan makan. Dan oke. Si Marina pun mengambil masakan itu. Dan ia memakannya. Dan setelah memakannya. Njir, demon Marina malah nangis. Walau, walau, walau. Ia nangis karena ia teringat dengan masakan anaknya itu. Yah, itu adalah masakan yang sering ia masak ketika anaknya Elise masih hidup. Wanjir dan nangis. Datu demon. Waduh, waduh. Ia jadi teringat ketika ia menyajikan masakan itu kepada si Elise itu ya. Elise sangat senang sekali. Karena soup seafood ini adalah makanan yang sangat disukai sama Elise. Wah, wah, wah. Elise sangat senang sekali. Ia sampai tetawa lepas menikmati makanan yang disajikan oleh ibunya. Dan sekarang, yah, Elise langsung berubah menjadi bujuk manusianya. Arwahnya mulai berbentuk kembali secara normal. Dan ia menangis. Ia makan sambil nangis. Waduh, waduh. Bisa yang monster nangis. Njir. Real online. Bermenir realistik banget. Yah, melihat itu, Res senang sekali. Karena ia telah berhasil membuat arwah si Marina menjadi tenang, yah. Kemudian, Marina pun terbang. Ia berterima kasih kepada Res. Karena ia teringat kembali dengan anaknya, yaitu Elise. Sekarang, ia tahu kalau dirinya akan kembali kepada Elise. Daripada menyesali hidupnya dengan kebencian, Lebih baik ia kembali ke dunia arwah dan bertemu dengan Elise. Terima kasih, Tuan Sef. Terima kasih telah menyajikan makanan yang sangat enak. Terima kasih untukmu, yah. Dan... Ya, Elise pun langsung mengeluarkan spiritnya. Ia akan menghilang. Dan quest pun selesai. Yah, Res mendapatkan hadiah, yaitu 500 ribu won dan 100 mana tambahan. Wah, wah, wah. Mantap. Dan ternyata... Jir, arwah Elise langsung mencapai puncak, yah. Dan itu langsung bercahaya dengan terang sampai ke langit-langit. Gile, bener. Dan oke, Marina telah menghilang. Questnya telah selesai. Gua Marina telah komplit. Yah, Mego senang sekali melihat itu. Mego tidak percaya kalau Tuan Res bisa menyelesaikan quest ini hanya dengan makanan. Gile, gile, gile. Anda memang luar biasa, Tuan Res. Tapi ternyata, Res malah mendapatkan hadiah baru, yaitu skill Fireball. Wah, waduh, waduh. Malah akan dapat skill api. Wah, Mego melihat itu sangat takjub sekali. Gile, ada Tuan Res. Anda malah mendapatkan skill baru. Itu skill sihir api. Waduh, waduh. Yah, Res pun akan mencobanya. Ia akan menembakkannya dan... Waduh, waduh. Gile, bener. Walaupun kekuatannya tidak besar, tapi ini lumayanlah untuk ngekill monster. Dan juga ia mendapatkan skill baru lagi. Itu adalah Tameng Beku. Wah, Tameng Beku. Aneh banget dah namanya. Kemudian, Ketua Tager berterima kasih kepada Res. Karena Res telah menyelesaikan Dungeon Marina. Dengan selesainya dungeon ini, maka dungeon ini akan ditutup ya. Mungkin akan muncul dungeon baru. Wah, wah, begitu ya. Terima kasih juga Ketua Tager telah mengizinkanku untuk bergabung dengan partimu. Oke, siap. Dan oke. Semua anggota parti Tager pun keluar dari kuah Marina. Mereka telah menyelesaikan quest-nya. Dan ya, mereka pun tersenyum bersama dan saling mengobrol dengan gembira. Dan oke, quest telah selesai. Scene pun berpindah. Res pun lockout dari game rail online. Ya, ini Chef Aram. Aram telah kembali ke dunia nyata. Ya, walau-walau-walau lama sekali ya menyelesaikan quest dari Marina. Sepertinya ia terlalu malam untuk bergadang. Dan ternyata memang benar. Ini jam 2 malam. Waduh-waduh, padahal tadi sore sudah online. Malah sekarang sudah jam 2. Waduh-waduh, ternyata lama sekali ya dia online. Tapi, ya, ini menyenangkan. Kemudian, Chef Aram menyiapkan makanan. Ia mau makan soalnya ia belum makan malam. Tapi, ya, ia tampak murung itu dah. Ia murung sekali melihat makanan itu. Karena memang, ya, ia cuma lapar. Tapi ketika dimakan, tidak ada rasanya. Dan oke lah, Chef Aram pun memakan jong-jong mayo. Itu adalah mie khas Korea. Dan setelah dimakan, ya elah, memang ada rasanya cuk-cuk. Gimana sih ini? Tapi ya, bayangkan sajalah. Bayangkan seperti rice memakan makanan. Ya, Aram pun memakan kentang goreng. Dan ia pun membayangkan makanan yang dimakan oleh rice. Wah, 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 dengan ini ia berhasil untuk menikmati makanan yang ia makan. Tapi, ketika ia makan jong-jong mayo, malahan ia mencium sesuatu. Waduh, mencium sesuatu. Ya, jong-jong mayo itu memberikan aroma khusus kepada Aram. Aram kaget. Perasaan indera penciumannya kan tidak aktif, ya. Karena ia telah kehilangan indera penciumannya. Tapi, kenapa sekarang ia mencium sesuatu yang enak? Waduh, waduh, apaan dah ini? Sef Aram kaget. Ia bisa merasakan bau. Ya, ini adalah bau bawang goreng. Gili-gili-gili. Ia pun langsung ke dapur. Ia langsung menggigit bawang putih. Ya, ia merasakan bawang putih. Tapi, waduh, memang tidak ada rasanya. Bawang putih yang ia makan lembar. Tapi, itu apaan ya? Kenapa tadi ia bisa mencium sesuatu? Dan ternyata, ya, Chef Aram pun mencium jajang mayo yang ia buat. Dan kemudian, Waduh, waduh, beneran. Ia bisa mencium sesuatu yang gurih. Ini bau minyak sasame. Dan juga bau jinten. Waduh, waduh. Dan ini juga aroma bawang goreng yang sangat melekat sekali. Dan ternyata, Indera penciuman dari Chef Aram telah kembali. Ia telah merasakan penciumannya. Walaupun ia tidak merasakan indera perasanya. Tapi, ia bisa mencium kembali. Walau, waduh, waduh, ini sangat mengagetkan bagi Chef Aram. Ia pun memakan jajang mayo dengan lahap. Ya, karena penciumannya telah kembali. Ia merasakan rasa dengan imajinasinya. Gili, gili, gili. Walaupun ia tidak bisa merasakan rasa dengan enak. Tapi lumayanlah. Ia bisa merasakan penciumannya dengan sangat-sangat nikmat. Wah, wah, wah. Akhirnya, aku bisa merasakan penciumanku kembali. Mantap. Penciumanku telah kembali. Mantap, mantap, mantap. Ini sangat menyenangkan. Dan oke. Scene pun berpindah. Saat ini, Mango sedang pamer ya. Ia sedang ada di chatroom. Ia pamer tentang gelarnya, yaitu pemburu penyihir. Wanjir dah. Orang-orang di situ tidak percaya kalau si Mango ini telah menyelesaikan Dungeon Quest Marina. Dan ia malah membuat Dungeon Quest Marina telah hilang. Walau, waduh, malahan. Ya, tapi dengan itu, ia sangat menyumbungkan dirinya. Ia sangat hebat, bos. Skill gue sangat keren ini untuk menghancurkan Dungeon Quest Marina. Walau, waduh, waduh, gitu ya. Tapi, ya, yang sangat berjasa untuk membuat Dungeon Quest ini selesai adalah Tuan Rice. Rice itu sangat hebat sekali. Ia tidak menyangka kalau Tuan Rice bisa menyelesaikan Dungeon ini dengan sangat mudah. Ia cuma menyajikan masakan kepada Boss Monster Marina. Dan semuanya selesai. Gili-gili-gili. Tuan Rice memang luar biasa. Kemudian ternyata di situ ada Aether. Ya, Aether mengatakan kalau Rice itu adalah temanku. Ia memang sangat hebat. Ia memang top, Marco top. Dan akulah yang membuatkannya jubah satu set kepadanya. Walau, waduh, waduh, gitu ya. Dan juga di situ ada si Hazel. Walau, waduh. Hazel bangkit kembali soalnya. Dulu ketika ia masih berburu ayam tanduk. Ia bersama Rice. Rice itu sangat hebat sekali. Ia bisa mengalahkan Boss Ayam Tanduk dengan sekali pukulan. Orang itu memang luar biasa. Dan itu dia ya. Ada pelanggan Rice yang sangat menikmati. Sate ayamnya. Si Rice. Gili-gili. Sate ayam Rice itu memang luar biasa. Aku jadi ingin memakannya kembali. Waduh, waduh, waduh. Dan di situ ada seorang cewek yang mana ia memposting masakan dari Chef Rice di chatroom itu. Dan ternyata itu adalah Melina. Walau, wala. Itu Melina di dunia nyata. Dan namanya di dunia nyata adalah Mirai. Waduh, waduh. Ya, Melina sangat senang dengan masakan Rice. Ia beberapa kali dimasaki sama Tuan Rice. Ia jadi ingin menikmati masakan Rice yaitu seafood tomat. Waduh, waduh. Jadi kepengen seafood tomat. Wah, sayang sekali ya. Ia jadi kepengen ikut partinya si Rice. Waduh, waduh. Ya, ketinggalan dah. Tapi adalah mungkin nanti ada kesempatan lagi. Kemudian ada kakek Yon datang. Waduh, waduh. Mirai ternyata itu adalah cucunya kakek Yon Jai. Ternyata ia adalah orang kaya ya si Mirai ini ya. Kakek Yon Jai menengkur si Mirai. Kalau ia tidak boleh tidur malam-malam, ia harus tidur sekarang juga. Karena besok ia akan ada pertemuan. Walau, wala. Saya sedang ngerisit tentang makanan kakek. Kenapa kau malah menggangguku? Waduh, malah mengganggu. Maaf, maaf, Mirai. Kakek cuma khawatir saja. Malam-malam begini, lampu kamarmu masih menyala. Tapi kakek, saya mau tanya. Kata pengawalmu, kemarin kau menangis karena memakan sesuatu. Aku jadi penasaran, kakek. Wah, sepertinya kau mendengarkan itu ya. Aku jadi malu. Ya, itu adalah masakan dari seorang chef ya. Itu chef dari teman kakek, yaitu Pak Myung Jong. Waduh, Pak Myung Jong. Aku ingin mencobanya juga, kakek. Aku ingin mencobanya. Aku ingin merasakan masakan yang membuat kakek menangis. Ya, nanti-nanti kakek sedang sibuk ini. Besok ada pentas seni. Kakek mau menyiapkannya. Walah gitu ya. Oke lah, kalau gitu. Terima kasih kakek. Dan Wookie. Scene pun berpindah. Keesokan harinya. Dimension Hall di tengah-tengah kota Seoul. Di sini ada gambar makanan. Wah, gambar makanan. Ya, ternyata ini adalah pentas seni ya. Pentas seni melukis. Dan Mirai sangat senang sekali. Soalnya diajak kakek Yonjai untuk melikuti pentas seni ini. Wah, wah, wah. Tapi ternyata ada masalah, Tuan. Maaf, Tuan. Ada masalah serius. Walah, ada masalah apa? Ya, ada masalah terkait dengan makanannya, Tuan Besar. Waduh, masalah makanan. Walah-walah, gimana ini dah? Ini pameran harus disajikan makanan juga. Ini kan lukisan-lukisan tendang makanan ya. Kalau tidak ada makanan ya, ya percuma saja. Ya, ternyata kakek Yonjai sedang menyiapkan pentas seni terkait dengan lukisan makanan. Dan ia rencananya menyajikan makanan-makanan yang enak untuk para pengunjung yang menghadiri pentas seni ini. Tapi, Wan Luda malahan. Chefnya malah sedang sakit. Ia tiba-tiba membatalkan agedahnya dan tidak bisa datang ke sini. Walah-walah, gimana ini ya? Kemudian kakek Yonjai memikirkan sesuatu. Ia langsung menelpon sahabat karibnya, yaitu Pak Myungjong. Pak Myungjong pun menerima telpon dari kakek Yonjai. Ada apa, bos? Kenapa kau menelponku pagi-pagi ini? Ada masalah ini, Myungjong. Tolong bantu akulah. Tolong bawa chef Aram ke sini. Aku butuh bantuannya. Walah, begitu ya. Oke lah, kalau gitu. Restoranku akan aku tutup. Aku akan ke situ sesegera mungkin. Oke ya, terima kasih Myungjong. Dan ternyata, Mira yang mendengar kakek yang sedang nelpon. Ia mendengar kalau kakeknya itu minta tolong kepada kakek Myungjong terkait chef yang mau digantikan. Kakek, apa yang terjadi? Kenapa kau menelpon kakek Myungjong? Apa chefnya tidak ada? Tenang-tenang, chefnya ada kok. Chefnya akan didatangkan dari restorannya kakek Myungjong. Dia adalah orang yang memasak masakan yang membuat kakek nangis. Wah, 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 mantap. Akhirnya aku akan menemui chef itu ya. Terima kasih kakek, terima kasih. Kemudian kakek yang menyuruh si pengawal botak untuk mencari dua orang kakek untuk menjadi asisten si chefnya Myungjong. Sempat cari ya, soalnya mereka mau datang. Maaf bos, tapi ini saya sibuk sekali. Saya masih menyiapkan bahan-bahan makanannya. Waduh, gimana dah? Oke kakek, biar aku saja yang menjadi asistennya. Aku penasaran dengan chef itu. Jadi, biarkan aku menjadi asistennya. Walah, begitu ya. Lantas satu lagi, ada temenku kakek. Aku akan menepolnya. Halo, Syongnim. Halo, halo. Hari ini apa kau sibuk? Aku minta tolong ya. Menjadi asisten koki di Penta Seni di Kelenggang Seon. Wah, 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 begitu ya. Oke ya, aku tunggu ya sekarang juga. Dan oke, siap. Matap, akhirnya aku akan menemui seorang chef profesional. Mantap, aku menantikannya. Waduh, waduh. Ia malah jadi senang sekali ya. Si pengal pribadi jadi harap-harap cemas ini. Waduh, waduh, gaswat. Bakal dipecat gak ya? Dan oke, Pak Myungjong pun datang dengan mobil Civic Turbo-nya. Dan ia langsung memanggil chef Aram. Kita akan memasak di sini, Aram. Kau harus bersiap. Siap, bos. Aku akan melakukan yang terbaik. Oke dah, chef Aram akan beraksi untuk masak di gelenggang peta seni lukisan Seon. Dan oke dah, bersambung. Walau, 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 bersambung. Oke, kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah mau menonton Wibu Center. Tempatnya alur cerita manhua terbaru. Oke ya, bos. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa komentar. Kalau bagus, silahkan. Komentar. Nice. Oke ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Jangan lupa nonton alur cerita yang lain. Siap, terima kasih. Salam. Cus.